Pa'ara pasur'ata zahabiha wa'adama bakaiha wa'atula hisabiha Begitu dia pandang batinnya dunia Lalu dia tahu bahwa dunia itu cepat hilangnya Dan tiada kekalnya Ada kalanya dunia yang meninggalkan dirinya Atau dirinya yang meninggalkan dunia Jangan lupa tonton subscribe like and share Firman Allah subhanahu wa ta'ala La yagurrannaka taqallubul lazina kafaru fil bilad Mata'un qalil Thumma ma'wahum jahannam wabi salmihad Firman Allah janganlah memperdaya akan engkau Jangan tertipu Bulak baliknya orang kapir itu di negeri-negeri Tomat ada di Singapura Esoknya ada di Thailand Esoknya ada di China Besoknya ada di Jepang Jangan tertipu Jangan tertipu Dengan orang-orang yang seperti itu Mata'un qalil itu merupakan kesenangan yang sedikit Kesenangan yang sebentar Kemudian tempat mereka adalah jahannam dan sejahat-jahat tempat Jangan tertipu Jangan terpengaruh kepada orang-orang yang seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada rasulnya Kekasihnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang juga sebagai peringatan kepada umat beliau Wahai rasul Firman Allah Jangan kamu mencita-cita Jangan kamu mencita-cita Mengingini Kepada sesuatu yang kami senangkan Kepada sesuatu yang kami berikan kesenangan kepada mereka Perhiasan kehidupan dunia ini Yang mana itu membuat Mereka mendapatkan azab padanya Nah jadi rasulullah ini Diingati oleh Allah Jangan mengingini Jangan mencita-cita Menghandaki Kepada kesenangan Kesenangan yang diberikan Allah kepada mereka itu Yang kesenangan itu membawa azab terhadap mereka Dan memang itu tidak dibenarkan Di dalam ajaran kita Kita melihat ada orang kaya Kita hendak macam itu Kada boleh Kada boleh Ada orang jadi pejabat yang tinggi Lalu kita hendak jadi pejabat yang tinggi Itu kada boleh juga Rasulullah SAW bersabda Tidak boleh Ada keinginan-keinginan Kecuali terhadap dua Pertama yang kita boleh ingin Boleh hendak Orang yang diberi Allah Harta Kemudian Allah berikan dia Kekuasaan untuk menggunakan Harta itu di jalan Allah Nah kita boleh hendak Seperti orang itu Ada tetangga kita Kawan kita Kaya raya Tapi si din ini Membangun masjid Meulah sekolahan Madrasah Membantu orang fakir miskin Membantu orang-orang yatim Membantu kaum du'afa Membantu orang menuntut ilmu Kekayaan-kekayaan itu Beliau habiskan untuk itu Nah kita boleh Hendak jadi orang seperti itu Boleh Orangnya kaya raya Tapi dia habiskan kekayaannya Untuk Kebenaran Nah kita dibolehkan Begita-cita Handak jadi orang Seperti itu Yang kedua Yang kedua Yang kedua Seseorang yang diberi Allah ilmu Lalu dia mengamalkan ilmunya Dan mengajarkannya Nah kita boleh Mencita-cita Handak seperti orang itu Melihat ada orang Nambah ilmu Mengamalkan ilmunya Mengajarkan ilmunya Kita melihat Kalau kita Kepingin Handak jadi orang itu Nah itu Sesuatu yang baik Sesuatu yang baik Nah jadi Cuma ada dua manusia ini Yang kita dibolehkan Untuk menjadi orang Sepertinya Untuk menjadi orang Seperti itu Nah para muhibbin Rahimakumullah Barang siapa Yang tembus Pandangannya Kepada batin dunia Maka dia Di sisi Allah Orang yang baik Orang yang hanya Melihat Zahirnya dunia Tertipu Tetapi Kalau orang itu Melihat Dalamnya dunia Melihat Hakikatnya dunia Maka dia jadi Orang yang baik Nah macam apa Contohnya Orang yang melihat Batin dunia itu Seperti orang yang memandang Kepada batin dunia Hakikat dunia Begitu dia pandang Batinnya dunia Lalu dia Tahu Bahwa dunia itu Cepat hilangnya Dan tiada kekalnya Ada kalanya Dunia yang meninggalkan dirinya Atau dirinya Yang meninggalkan dunia Si pulan bin pulan Saling sugihan Orangnya Kaya raya Mati Mati Sekalinya Sering banyakkan Betinggal mobil Betinggal rumah Betinggal kebun Macam-macam Orangnya mati Si pulan yang dahulunya Sugi Sekarang bangkrut Ada juga Dunia itu Pasti berpisah Dengan kita Ima kita Yang memisah dunia Atau dunia Yang memisah kita Nah itu Orang yang memandang Kepada Batin dunia Oh Sekalignya Kita tangga sebelah Nangkaya raya ini Mati Dan dia Memandang kepada Lama hisapnya Di akhirat Lama hisapnya Lama perhitungannya Karena dia banyak Menerima Anugerah Allah Jangan lupa Tonton Subscribe Like and Share Terima kasih Terima kasih.